Persepak Paya Kumbuh Kalau saya sebutin Persepak Paya Kumbuh itu apa sih yang muncul di coach? Kalau Persepak Paya Kumbuh itu kan tanah kelahiran saya Di saat itu saya besar, saya bermain sepak bola Pasal dari SD dan SMP itu kan saya bermain bersepak Setelah tamat SMP baru saya diambil sama sepak bola dekat Padang Setahun di sana baru ke timnas Pesih Garuda Jadi saya di Pesih Garuda itu tahun 1987 sampai 1991 Dan kita sama Rocky Putirai, Agung Setiabudi semua itu di situ Tahun 1990 itu kita kan tur di Eropa sama satu tim itu, bulan Juni itu Pesih Garuda main di sana 15 kali pertandingan Bulan Olomus, Dukla Praha Pulang kita lagi ke Indonesia, ada 4 pemain kita disuruh Stay di sana, kita latihan di Separta Praha Saya sama si Agustino di Separta Praha Dan si Rocky Putirai sama Haydensa di Dukla Praha Tapi kita ikut kompetisi dari V2 namanya Saya di Benesok, si Rocky di Olenok namanya Jadi kita ikut kompetisi 3-2, cuma kita latihan semua Separta Praha Ada Julius Bilek, ada Mikkel Bilek, pelatih tim Nasona Ceko Sama-sama Separta Praha 90 Nah itu gimana Coach, waktu itu kan masih jarang banget nih orang Indonesia yang bermain di luar Iya itu sebenarnya itu pertama kita, mungkin yang pertama yang anak-anak muda ke Eropa itu kita dulu Saya kan berempat itu Rocky, saya sama Gusono sama Haydensa Jadi sangat luar biasa lah, kita duduk di apartemen, kita pergi sama bus, sama tram, sama metro di bawah tanah Kita selama 6 bulan itu stay itu, makan sendiri, tidur sendiri Cuma kan kita dibantu pemerintah, karena kelima pemerintah semua kita ditanggung Kalau pengalaman yang paling maksudnya, ya kan jauh dari Rindu keluarga Karena selama 6 bulan itu kita tidak pernah melihat wajah orang tua kita Hanya selembar kertas, surat, yang itu pun sebulan kembali lagi sebulan Jadi selama Separta Praha itu saya cuma dapat surat balasan 1 kali sama orang tua saya Karena kita game surat dulu Kalau pas waktu dapat suratnya gimana? Wah, saya bacanya berlindang air mata di situ Masalah luar biasa Kau nangis-nangis itu ya? Iya lah, karena kan jauh, umur kita masih 20 Saya kan 20 tahun, teman-teman 20 Dan itu sangat luar biasa Dan kuncinya, kalau ingin pemain Indonesia ini hebat di level yang bagus Dia harus merasakan suasana publisi di negara lain Kenapa tuh, Coach? Ada semacam aura positif, cara berpikir, cara bersikap Kalau kita di Eropa itu kan kita semuanya individual Kita latihan siap sendiri, kita pergi dengan tremor Kita latihan kita maksimal sendiri Jadi emang mengasah untuk mandiri gitu ya? Iya, mandiri Dan kita punya experience yang kita tidak bisa kita beli Nah, kalau yang experience apa tuh Coach? Yang paling sampai sekarang Coach berasa banget sampai sekarang ini berguna banget gitu Kalau kita menjadi orang yang besar Kita harus berpikiran besar Kalau kita ingin menjadi hebat Kita harus coba ke tempat yang hebat Menembus batas itu ya? Tidak bisa kita kalau menjadi hebat kita di tempat yang aman aja Kita harus ke tempat keluar yang tidak aman Apa itu? Kita jauh dari orang tua Makan kita tidak enak Tidur kita tidak diatur Apa namanya Cuaca tidak bagus Dingin ada Min 4 saya latihan Ketika bola dipukul kepala, pelas sakit Kita harus coba itu Di zone tidak nyaman baru kita jadi manusia Nah, terus Pernah jadi pemain tim Nas dari 87 sampai 91 nih Coach? Empat tahun gitu kan? Nah, pengalaman yang paling memorable buat Coach apa sih? Saya cetak gol ke Gawang Korea Selatan Di Pra Olimpiade Dicoba di Busan Tahun 91 kita dicoba Antara tim nasional Premier Indonesia Dengan tim nasional Korea Selatan Dan itu main kita 2-1 main Gimana tuh Coach? Feelingnya? Nah, artinya kalau kita mau kita bisa sih Tahun 90 itu Indonesia sama Korea itu kan tidak begitu Begitu jauh gapnya ya Dia juga belum keada dunia Dia masih tetap di Asia juga Jadi saya rasa luar biasa itu Waktu tahun 2012 nih Coach Kita maju ke depan Jadi pelatih tim Nas nih Coach Gimana sih waktu pertama kali Coach Rasain waktu dipercaya itu Untuk pelatih tim Nas? Ya, itu kan kebetulan Antara iya dan enggak gitu kan Tapi kan Saya memang pandang lagi berpensasi bagus Kita lagi level 3 besar di Indonesia Jadi saya ya bismillah aja Dengan kekuatan Dengan bantuan-bantuan teman-teman Ada di sekitar kita Teman Mawatawan juga Saya berusaha untuk memaksimalkan Kompetensi yang ada Yang di tim nasional saya itu Karena tim nasional tebal lah itu Enggak semua tim yang terbaik Pemain terbaik yang bisa Jadi saya hanya berusaha Berusaha Pemain Pelatih harus Kompak Satu-satu Satu visi dan satu keinginan Nah kan Waktu itu juga banyak kan yang bilang kan Wah ini Apa ya Bukan tim Nas sebenarnya Ini bukan tim Nas itu Dulu mungkin mereka berpikiran Miku Tapi pemain tim Nas yang saya bawa ke tim Kita mengalahkan Singapura itu siapain? Andi Firmasa Irfan Badin Taufik Pahrudin Samsul Arif BP BP MoFu Siapa-apa main? Sekarang Maetimo Jadi kalau orang bikin ketika itu Saya bikin gajul Gajul Cuma orang Mungkin mereka di pertama kali tim nasional Mungkin baru kayak gitu Tapi nyatanya mereka itu Hapim main hebat loh Nah waktu itu rasanya pas Tim berangkat kesana Gimana sih Coach kan Penuh tekanan dari Dari Ya kasarnya setengah Indonesia ini Nyumpahinnya yang gak bener gitu kasarnya Iya Kita ketika itu Kita tidak memikirkan Apa yang dikatakan orang Kita tetap fokus Kita ingin menunjukkan Bahwa anak-anak ini Tidak Dianggap pemain nasional Tidak Tidak dihargai Tunjukkan itu Dan itu kita buktikan Apalagi kita Melawan Irak Pera-pera Asia Kita main 1-0 Main 2-2 Jadi Ketika anda tidak dihargai orang Tunjukkanlah bahwa Anda mampu dan Anda Memang layak untuk di Di timnas itu Pakai baju timnas ya Ya layak Terhadap itu Waktu itu kan Masih ada LIA Boy Iya LIA Boy Nah begitu Peran Mungkin orang banyak yang lupa nih Seberapa hebatnya LIA Boy Semenjak dia sudah pensiun kan Coach Nah waktu itu Gimana sih Coach Bisa ceritain sedikit gak sih Perannya LIA Boy LIA Boy itu Pemain senior Jadi dia pelak Asia Dia pernah mencak gol ke Gawang Bahrain Dan dia menjadi leader Sama si BP Dan itu butuh di tim Dengan kondisi yang tidak Yang tidak stabil Dan dengan suasana tidak bagus Kita butuh itu Dan dia melaksanakan itu Sama BP kedua Dan sehingga tim itu kondisif Dan tidak bisa Terkontaminasi dengan Dengan luar Itu beratnya Oke Kita ngomongin soal pertandingan Singapur nih Coach Motivasi apa sih Yang Coach kasih waktu itu Sebelum pertandingan Kita harus menunjukkan Bahwa ini kita Tim nasional yang layak Untuk dimisarakan Tim nasional Jangan dicibir orang Malaysia itu bisa Mengalahkan Singapur Kenapa kita tidak Akhirnya kita bisa Mengalahkan Singapur Dengan angka 1-0 Sedangkan Malaysia itu Kan dikelahkan Singapur 3-0 waktu itu Ya Habis itu Anak-anak bisa membuktikan Dengan golnya Si Yandik Permansa Golnya Swin Ya Habis itu Memang kita lawan Malaysia Ya itulah nasib Kita nyerang-nyerang juga Dan nyerangnya Kita kalah Tapi yang penting Tekanan apapun Ketika itu Anak-anak sudah menentukan Singapur Waktu di ruang ganti Gimana sih situasinya Waktu mau bertanding Apakah semua Oh mereka semua Motivasi tinggi Mereka menunjukkan bahwa Mereka seperti dijenjak Bahwa oh ini Semuanya tidak bagus Tidaklah Dia menunjukkan Dan ketika kita Singapur Itu sebenarnya Kita ada prediksi Kalau 2-0-5-0 Tapi Itu lah sepak bola Sepak bola itu Unpredicable Bilang kelima Jadi bisa diproduksi Nah kan kalau Kita ngomongin soal Goalnya Andik nih Coach Kan goalnya dari samping Dari jauh Dan tau-tau nya masuk gitu Nah kalau misalnya Dari Coach sendiri Apa yang waktu dirasain sih Waktu terjadi goal itu di pinggir itu Ya kalau Kalau Andik saya bilang Itu goal yang sangat luar biasa Sebenarnya Sangat luar biasa kan Terus Terus Apa namanya Kita kan Tidak 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 menyangka Goal kan kayak gitu Tapi karena Andik bikin goal itu Akhirnya memang Apa yang kita yakinin itu Bisa akhirnya kenyataan Dan semua goal Andik itu Memprediksi semua orang salah Karena selama 15 tahun Kita tidak pernah mengalahkan Singapur Di tingkat nasional Tapi ketika kita mengalahkan itu Akhirnya orang-orang berbicara Oh memang dia layak jadi pemain nasional Akhirnya Andik kan Jadi pemain top Dan di Malaysia 2 tahun Kalau yang kayak Pas coach kan sendiri kan Dikenal sebagai pelatih yang Wah Suka bergerak-bergerak Animated gitu coach Lojak-lojak segala macam Itu gimana sih coach Waktu Waktu goalnya Andik itu ya Pas masuk gitu Gawang gitu Ya kita happy aja Happy seperti normal aja Karena itu kan Kita tidak memperkirakan Kita bisa menang sebenarnya Tapi Dengan menahan Singapura Kita memang luar biasa Tapi dengan kemenang itu Dan itu Perstatus ini dibuat tim ini Betul Karena tim ini tidak pernah dianggap Selama ini Apalagi pelatihnya Dibilang oh pelatihnya tidak Tidak layak dan internasional Tapi Ya itu sebab bola Itu situasi itu kita terima Dengan lapang dada Kita tidak hiraukan Apa yang kata orang Tapi itu yang mati Kalau misalnya Satu kali lagi ya coach Nick Kondisi timnya saat ini Gimana nih coach Kalau misalnya Dilihat dari Situasi pergantian pelatih Sekarang Simon akhirnya dipecat Dan akan ada Ganti pelatih lagi Bagaimana sih coach? Saya YN sebenarnya tetap di situ Karena Apalagi pelatih lain Pun kan tidak menghasilkan Apa-apa Menang pun kan Kita tidak akan berhasil Karena kita udah kelampar kali Jadi Memang layak untuk YN Cuma YN nanti Kan dia udah punya ngelaman Teman saya di April Dan dia bisa menghasilkan Apa yang kita inginkan Apa yang kita capai Mudah-mudahan YN bisa menunjukkan Bahwa apa yang dia punya Ilmu selama itu Bisa diperhatikan Itu sebab Sekarang Sekarang nanti ada Dua nama nih coach Ada katanya Luiz Mila Dan ada Shin Tae-yong Yang dari Korea Selatan nih coach Kalau menurut coach Mendingan mana? Kalau saya terserah Di posisi mana yang layak Karena yang bisa Analisa saya Nanti sudah saya bilang Mulai sepila Ke posisi saya nggak ada Jadi Dia punya analisa Mana yang layak Orang Indonesia mendukung Oke Oke Terima kasih Terima kasih